Assalamualaikum, selamat datang di youtube nya emak ketemu lagi bareng aku Desi dari tim emak halo apa kabar kalian, aku doakan semoga semuanya sehat di video ini, aku akan menceritakan satu cerita yang menurut aku epic banget mungkin kalian yang sudah follow aku di instagram atau kalian yang punya kontak with aku pasti kalian sudah tau lah ya, karena beberapa hari yang lalu aku sempat menuliskan cuitan bahwa aku akan menceritakan pengalamanku pribadi bersama tiga orang temanku ketika kita sedang menghandle pernikahan klien yang konon katanya, ini menurut pengakuan klienku sendiri bahwa dia dan keluarganya merupakan pemelihara kuntilanak atau keturunan yang memelihara kuntilanak tanpa mengurangi rasa hormat aku mengucapkan banyak terima kasih kepada klienku yang sudah mengizinkan aku untuk menceritakan ini dan tujuan dibalik cerita ini aku buat untuk kalian nanti akan ada di akhir video seperti biasa sekali lagi terima kasih ya mbak terima kasih sekali sudah memberikan izin kepada kita dan Alhamdulillah klien kita sampai detik ini itu masih komunikasi baik dengan aku pasti kalian sudah penasaran bukan? tapi sebelum itu aku mau ingetin kalian buat kalian yang belum subscribe ayo dong subscribe dan buat kalian yang belum follow aku di sosial media ayo follow twitterku at desitrayogos1 desinya pake ye instagramku at ceritama2020 dan buat kalian yang punya pengalaman horror bisa banget kirimin cerita kalian di emakcerita.gmail.com daripada intrinya kelamaan aku minta kalian untuk matikan lampu tarik selimut dan tetap waspada siapa tau ada sosial lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini cerita aku mulai jujur aku takut banget loh takut banget loh tbl 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 but it's ok gak apa-apa buat kalian aku akan cerita dan Alhamdulillah di approve sama klien aku jadi aku diberikan izin tentunya klien aku memberikan izin ini bukan serta-merta memberikan izin gitu ada pesan-pesan tersendiri yang nantinya akan aku sampaikan di akhir video makanya kalian tonton ini sampai habis dan gak ada informasi yang keskip ya oke cerita ini itu terjadi pertengahan tahun 2019 kita semi ya sorry semi itu mendapatkan job menghandle pernikahan klien di seragen jawa tangan dan yang diutus semi untuk pergi ke seragen itu empat orang tentunya ada aku ada Mary ada Kiki dan ada Dimas empat orang ini berangkat ke seragen kalau aku gak salah ingat itu sekitar awal bulan Agustus kalau si kata klienku ini awal bulan Agustus tahun 2019 itu pernikahannya si klienku ini penikahannya ini tuh diadakan tanggal 9 Agustus tahun 2019 tapi kita berangkat ke seragen itu sudah dari tanggal 7 semi sudah memesan 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 kan kita tiket kereta kita berangkat dari stasiun gubeng menuju ke stasiun seragen aku kurang ingat berapa lamanya pokoknya aku yang aku ingat kita berangkat dari surabaya itu sekitar jam setengah 2 siang sampai seragen itu jam 6 sore nah udahlah tuh tanggal 7 kita berangkat dari gubeng menuju ke seragen sampai seragen kita dijemput sama pamannya klienku dijemput menggunakan mobil kita berangkat akhirnya ke rumah klien bersama pamannya ini lah singkat cerita ketika kita tiba di rumah klien rumahnya itu ya rumah rumah apa maksudnya di kampung pada umumnya tapi bukan kampung yang padat penduduk dan mohon maaf kita disini tidak yang seperti kalian tahu ya di cuitan aku itu aku tidak boleh menyebutkan clue-clu yang sekiranya mengarah ke identitas klien makanya aku skip ini ya tibalah kita di rumah klien kita tiba di rumah klien itu perjalanan dari stasiun itu kurang lebih 10 sampai 15 menit kita tiba di rumah klien menggunakan kendaraan roda 4 ya mungkin kalau roda 2 bisa lebih cepat lagi oke tiba di rumah klien tiba di rumah klien kita dipersilahkan masuk dan disitu aku ya aku aku sebagai seorang muslim ketika aku ke rumah siapapun begitu sampai aku selalu mengucapkan assalamualaikum kalau klien ini juga beragama yang sama dengan aku yaitu muslim otomatis saya akan menjawab waalaikumsalam dan tentunya ya tentunya aku sudah membaca informasi seputar klien saya akan selalu memberikan kita informasi seputar klien sebelum kita memutuskan untuk oke kita ambil jawab itu ya kan aku lihat sih di informasi klien itu tertulis agamanya muslim tapi ketika aku mengucapkan assalamualaikum klien ini tidak merespon ya aku juga tidak mempermasalahkan hal itu mungkin klien gak denger apa yang aku omongin it's okay aku masuklah bersama Mary Kiki dan juga Dimas masuk kita ke rumah klien kita duduk kita ngobrol sekitar kalau aku gak salah itu pokoknya aku duduk aku duduk sekitar 10 menit kemudian itu azan ista aku minta izin untuk sholat ya kan aku udah ngeluarin mau kena terus ibunya klien bilang kalau sholat di musola aja ya mbak oh yaudah gak apa-apa menurut aku gak apa-apa karena katanya rumah klien ini jaraknya tidak terlalu jauh dari musola setempat akhirnya aku tanya sama temen sama temen-temanku siapa ini yang mau sholat yang mau sholat ini ada Mary sama Dimas Kiki lagi berhalang jadi Kiki di rumah itu yaudah kita bertiga pergi ke musola diantar sama adiknya klien yang saat itu masih duduk di kelas 3 SMP yaudah diantar mbak ini musolahnya terus aku tanya kamu gak ikut sholat aku tanya gitu kan oh enggak mbak lagi halangan oh yaudah terus dia tanya ditunggu apa ditinggal mbak ditinggal aja kita udah paham kok jalannya kan dari rumah klien itu tinggal lurus aja terus belok ke kiri dikit udah musola yaudah itu kita sholat selesai sholat berjamaah di musola setempat kita baliklah ke rumah klien terus aku lihat Kiki sama orang tua klien ini tuh pindah di latar depan rumahnya tuh konsepnya tuh kayak rumah-rumah joglo kalian tau rumah joglo kan nah konsepnya tuh kayak rumah-rumah joglo terus ada kayak latar depan tuh lumayan gede nah pindah disitu ngelar tikar gitu aku tanya lah loh pindah disini iya enak isi segitu bilangnya kayak gitu sama kita sama aku dimas mary terus ibunya tanya sudah sholat sudah bu alhamdulillah duduk aja mbak ini ini ada jadi disitu disukui kacang rebus singkong rebus ketela rebus pokoknya godok-godokan gitu loh kayak semua umbi-umbian tapi yang direbus yaudah kita nyemil-nyemil sambil minum teh terus yang aku notice klienku sama orang tuanya ini tuh pakaiannya beda sama kita ini sudah tahun 2019 klienku dan keluarganya ini masih memakai busana kebaya bawahnya kain jari aku sih gak terlalu mempermasalahkan ya maksudnya terserah itu mereka mau pakai baju apa akan tetapi kayak sedikit menonjol kayak seolah-olah itu menunjukkan bahwa keluarga mereka itu semacam sorry keluarga dari keraton gitu loh paham kan kalian ya kalau keluarganya tinggal di keraton which is itu lumrah maksudnya wajar tapi ini kan notabene hanya masyarakat sipil biasa gitu loh tapi pakaiannya masih era seperti itu it's okay bener-bener gak apa-apa gak ada masalah kita gak mempermasalahkan rambutnya juga masih disanghul pokoknya kayak orang-orang apa ya orang-orang kejawen nah itu sangat-sangat kental sekali di rumah itu jadi rumahnya sendiri itu ornamen kejawennya itu bener-bener kental dimana ruang tamunya itu banyak sekali kayak wayang 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 bener-bener wayang itu ditempelin di dinding-dinding di hias secantik mungkin terus aku juga ngeliat di ruang tamu itu masih ada kayak satu meja kecil gitu di deket TV TV ruang tamu itu masih ada kayak kayak aku takut salah pengucapan tapi kalau menurut aku itu sesajen aku tanya pun sama klien waktu itu yang kita lihat apa klien aku bilang juga iklan aku juga bilang itu sesajen untuk leluhur yaudah sesajen ditaruh di piring itu di deket TV dan katanya itu selalu diganti setiap menjelang jam 3 sore yaudah tuh aku bener-bener itu oke gak apa-apa terus habis ngobrol-ngobrol kan hari semakin malam tuh kita dipersilahkan untuk istirahat kita tanya ini kira-kira kita tidur dimana kita ditunjukkan ke satu rumah ya lokasinya itu di pas sebelah klien jadi ini rumah klien sebelah kanan ini ada kayak bangunan kosong tapi agak menyorok ke dalam itu ada kayak pohon bambu itu rimbun rimbun bukan barongan ya kalau barongan itu kan ya semacam barongan tapi yang aku notice lagi di bawah pohon bambu itu rimbunan pohon bambu itu itu ada kayak satu kursi goyang terbuat dari kayu tapi setengahnya ditutup kain kain putih tapi selusuh terus disebelahnya ada kendi ada kayak centong centong air centong airnya itu yang kayak dibuat jelangkung yang dibuat centong mandiin jenasa kayak gitu itu ada diatasnya terang enggak enggak yang gelap enggak bener-bener terang terus habis itu kita diarahin dari habis dari halaman halaman itu ya gimana ngomongnya poin kita sebut aja itu halaman pekarangan ya pekarangan kosong dan sebelah itu ada rumah itu memang rumah klien memang rumah klien yang digususkan untuk klienku ketika sudah menikah nanti jadi rumah sendiri dan katanya di area wilayah situ itu masih mayoritas ya kebanyakan itu masih ada darah sama klien kita maksudnya masih bersaudara gitu loh masih ada beberapa rumah itu yang saudaranya klien jadi ya luang lingkupnya saudara-saudara si klienku sendiri yaudah kita ke rumah itu itu di situ rumahnya ini hanya dua kamar gitu karena dua kamar dimas cowok sendiri posisinya kan yaudahlah kita yang cewek-cewek tidur satu kamar berertika nanti yang satunya bererti tidurin dimas yaudah tuh kita tidur malam pertama itu so far so good gak ada apa-apa malam kedua itu tanggal delapan logikanya kalau orang mau menggelar hajatan misalnya besok akan nikah malamnya mesti ada wali mahan acara siraman acara siraman itu memang diselenggarakan tapi yang datang itu hanya pihak keluarga pihak keluarga dan memakai busana apa kebaya yaudah menurutku itu wajar ya karena kan orang Jawa kalau ada siraman kan selalu memakai busana seperti itu jadi keluarga klien ini tuh ya datang ke situ cuman ya tadi tamunya cuma keluarga klien jadi digelarlah itu acara siraman klien kita siraman dan segala macem keluarganya satu persatu memandikan setelah selesai ya sudah jadi acara siramannya tuh ya sederhana dan dilakukan dibawa pohon bambu pekarangan samping rumah klien klien duduk di kursi goyang itu dimandikan pakai air yang ada di gentong sebelahnya itu tadi yang aku ceritain tadi yaudah dimandikan selesai klien digendong sama bapaknya masuk ke dalam rumah dipakaikan baju dan itu setelah itu ya setelah acara siraman itu ada acara yang sedikit kurang lumrah maksudnya kita jarang menemui ada acara seperti itu mungkin wawak diserakin bisa menjelaskan itu acara apa jadi acaranya itu kayak para perempuan itu bernyanyi tapi bernyanyinya ini tuh seperti sinden karawitan gitu loh terus disitu kayak acaranya itu meriah sih meriah di depan rumah gitu ada alat musik kayak gamelan gong terus di depan semua terus perempuannya tuh berjejer di depan itu si yang membawain alat musik ya duduk di alat musiknya masing-masing mereka nyanyi gitu sampai akhirnya terdengar azan asar acara itu berhenti setelah acara itu berhenti aku melihat si ibu itu mengganti ini apa sesajen yang di dekat TV si ibu itu pas nganti karena aku melihat si ibu ibu ini lihat aku senyum oh iya mau ngobo aku bilang kayak gitu ibunya ke belakang nganti terus gak lama kemudian kembali lagi ke depan bawa sesajen yang baru setelah acara itu pes gak ada acara apa-apa gak ada acara apa-apa keluarga kelain pulang ke rumah masing-masing itu benar-benar sungguhnya bahwa masuhan balik sini aku sama teman-teman sama Dimas Mary Spiki itu kok gak ada acara wali mahan kan mereka muslim logikanya kayak mayoritas orang kalau menggelar raja pernikahan paginya akan nikah malamnya pasti ada wali mahan setelah setelah acara siraman itu itunya seperti itu tapi ini gak ada wali mahan gak ada terakhir ya cuma ngesin dan nyanyi itu loh udah cuma itu tok dan aku juga takut bertanya lebih lanjut takut takutnya apa dikira aku gak sopan makanya aku memilih untuk diam